assalamualaikum Hai semua kembali lagi dengan channel depurnaswa kali ini aku akan membagikan resep kue lapis dari labu kuning dan juga coklatos ini rasanya enak ada coklat-coklatnya dan juga lembut sekali di mulut ingin tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana tonton videonya sampai habis ya langsung saja ke cara pembuatannya pertama-tama siapkan panci masukkan 4 gelas penuh atau 800 ml santan kelapa santan aku dapat dari setengah butir kelapa utuh untuk gelas aku menggunakan gelas minum ukuran 200 ml setengah sendok teh garam satu lembar daun pandan selanjutnya rebus hingga mendidih setelah santan mendidih matikan api kemudian tunggu hingga dingin kemudian kukus 300 gram labu kuning yang sudah dikupas kulitnya jika ada kulitnya beratnya 500 gram kukus hingga labu kuning matang setelah labu kuning matang masukkan ke dalam blender tambahkan satu gelas atau 150 gram gula pasir tambahkan juga sedikit santan kemudian blender hingga halus setelah labu kuning sudah dihaluskan tuang ke dalam wadah masukkan dua gelas atau setara 250 gram tepung beras satu gelas tepung tapioca atau tepung kanji selanjutnya tuang sisa santan yang sudah kita rebus tadi kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata sambil mengaduk aku ingin mengajak kalian untuk mendukung terus channel Dapur Naswa dengan subscribe like comment dan aktifkan tombol loncengnya juga ya agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami dan jangan lupa share video videonya di seluruh media sosial yang kalian punya jika sudah tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil kemudian bagi adonan menjadi dua bagian setelah selesai dibagi sisihkan salah satu adonan tambahkan satu bungkus coklat toast drink atau minuman coklat merk apa aja kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata agar warnanya lebih gelap aku tambahkan setengah sendok teh pewarna coklat aduk-aduk kembali sampai tercampur merata setelah itu sisihkan sebentar kemudian untuk adonan satu lagi aku beri pewarna orange secukupnya selanjutnya aduk-aduk hingga merata lagi setelah itu siapkan cetakan ukuran 18 x 18 cm olesi dengan minyak sampai merata setelah itu masukkan ke dalam kukusan kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu ya selanjutnya tuang adonan kuning sebanyak 3,4 gelas atau 150 ml kukus kembali selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit buka kukusan kemudian tuang adonan coklat untuk ukuran sama ya sebanyak 3,4 gelas atau 150 ml kukus kembali kukus kembali selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit buka kukusan kembali tuang adonan kuning lagi kemudian kukus kembali selama 5 menit lakukan berulang sampai adonannya habis ini untuk lapisan terakhir tambahkan air pada kukusan kemudian kukus kembali selama 30 menit setelah 30 menit lapis sudah matang kemudian angkat dan tunggu hingga dingin ini kue lapis yang sudah dingin kemudian keluarkan kue lapis dari catakan selanjutnya potong-potong sesuai selera selanjutnya potong-potong sesuai selera selamat menikmati selamat menikmati semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati